Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kemudian ada Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Provinsi Sulawesi Tenggara belum terdapat SMA Katolik. Jenjang pendidikan yang paling tinggi hanyalah SMP Katolik, yaitu SMP Swasta Frater Kendari. Kita terbang ke Pulau Kalimantan, yang pertama kita ke Provinsi Kalimantan Barat. Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 16 SMA Katolik, yaitu SMA Santo Petrus Pontianak, SMA Katolik Gembala Baik Pontianak, SMA Santo Paulus Pontianak, SMA Seminari Santo Paulus Nyarumkop Singkawang, SMA Santo Ignatius Singkawang, SMA Santo Paulus Singkawang, SMA Katolik Talino Kuburaya, SMA Katolik Santo Ignatius Loyola Ngabang Landak, SMA Santo Benediktus Landak, SMA Maniama Selandak, SMA Katolik Santo Tomas Tayan Hilir Sanggaw, SMA Don Bosco Sanggaw, SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang, kemudian ada SMA Santo Petrus Ketapang, SMA Pancis Setia Satu Sintang, dan yang terakhir SMA Santo Bonaventura Sambas. Kita ke Provinsi Tetangga dari Kalimantan Barat, yaitu Kalimantan Tengah, ada 3 SMA Katolik, yaitu SMA Katolik Santo Petrus Canisius Palangkaraya, SMA Katolik Tarunajaya Sampik Kota Waringin Timur, dan yang terakhir SMA Katolik Santo Arnoldus Janssen Kuala Kurun Gunung Mas. Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 3 SMA Katolik, yaitu SMA Katolik Frater Don Bosco Tarakan, SMA Katolik Henrikus Leven Malinau, dan yang terakhir SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan. Kalimantan Timur juga terdapat 3 SMA Katolik, yaitu SMA Katolik Wagerudolf Supratma 020 Samarinda, ada SMA Katolik A.A.D. Sucipto Balikpapan, dan yang terakhir SMA Katolik Santo Yosep Sangata Kutai Timur. Di Kalimantan Selatan terdapat 1 SMA Katolik, yaitu SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Kita pergi ke Pulau Sumatera, yang pertama kita ke Provinsi Aceh, di Aceh terdapat 2 SMA Katolik. Satu SMA Katolik Budidharma Banda Aceh, dan yang terakhir SMA Panti Harapan Lawedeski Aceh Tenggara. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 44 SMA Katolik, dan Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah SMA Katolik terbesar kedua di Indonesia. Dengan rincian, SMA Santo Thomas I Medan, SMA Santo Thomas II Medan, SMA Santo Thomas III Medan, SMA Trisakti Medan, SMA Santa Maria Medan, SMA Katolik Mariana Medan, ada SMA Santo Yosep Medan, SMA Katolik Budi Murni I Medan, SMA Katolik Budi Murni II Medan, SMA Katolik Budi Murni III Medan, SMA Ignatius Medan, SMA Santo Petrus Medan, ada SMA Cahaya Medan, dan yang terakhir SMA Santo Antonius Bangun Mulia Medan. Jadi ada 14 SMA Katolik di Kota Medan. Kemudian kita ke Sibolga, ada SMA Katolik Sibolga. Di Tanjung Balai terdapat 1 SMA Katolik, yaitu SMA Tritunggal Tanjung Balai. Ada juga SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Di Pematang Siantar ada 4 SMA Katolik, yaitu SMA Budi Murniah Pematang Siantar, SMA RK Bintang Timur Pematang Siantar, SMA Semineri Menengah Kristus Sakerdos Pematang Siantar, dan yang terakhir SMA Asisi Pematang Siantar. Kita ke daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, ada SMA Kesuma Indah Padang Sidenpuan, ada SMA Santo Saferius Gunung Sitoli, ada SMA Santo Thomas Rasul Tarabunga Samosir, ada SMA Santo Mikael Pangururan Samosir, dan ada juga SMA Bintang Timur 1 Balige Toba, dan ada juga SMA Katolik 1 Kabanjahekaro, SMA Katolik 2 Kabanjahekaro, SMA Santa Maria Kabanjahekaro, lalu ada SMA Santa Maria Tarutung Tapanuli Utara, SMA Santo Franciscus Aek Tolang Pandan Tapanuli Tengah, SMA Katolik Deli Murni Diski Deli Serdang, SMA Katolik Deli Murni Deli Tua Deli Serdang, SMA Katolik Serdang Murni Lubuk Pakam Deli Serdang, ada juga SMA Santa Lucia Batang Kuis Deli Serdang, SMA Katolik Bintang Laut Teluk Dalam Nia Selatan, SMA Santo Petrus Sidikalang Dairi, SMA RK Santa Maria Pakat Humbang Hasundutan, ada SMA Katolik Van Duinhoven Saribudolok Simalongun, SMA Abdi Sejati Perdagangan Simalongun, SMA Swasta Pantibudaya Kisaran Asahan, ada SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat Labuhan Batu, ada SMA Santo Yosep Aekanopan Labuhan Batu Utara, dan yang terakhir SMA Santo Thomas IV Binjai. Kita ke Provinsi Sumatera Barat ada dua SMA Katolik, yaitu SMA Katolik Saferius Padang, dan SMA Don Bosco Padang. Di Provinsi Riau ada enam SMA Katolik, yaitu SMA Santa Maria Pekanbaru, SMA Santo Yosef Duri Bengkalis, ada SMA Santo Tarsisius Dumai, ada juga SMA Yosef Arnoldi Bagan Batu Rokan Hilir, ada SMA Bintang Laut Bagan Siapi-Api Rokan Hilir, dan yang terakhir SMA Santa Tresia Air Molek Indra Giri Hulu. Di Kepulauan Riau terdapat tiga SMA Katolik, yaitu SMA Katolik Yosudar Sobatam, SMA Katolik Santa Maria Tanjung Pinang, dan yang terakhir SMA Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Karimun. Provinsi Bengkulu ada satu SMA Katolik, yaitu SMA Sin Karolus Bengkulu. Jambi ada dua SMA Katolik, yaitu SMA Saferius I Jambi, dan yang terakhir SMA Saferius II Jambi. Sumatera Selatan ada sembilan SMA Katolik, yaitu SMA Saferius I Palembang, SMA Saferius II Palembang, SMA Saferius III Palembang, ada SMA Ignatius Global School Palembang, SMA Saferius Lubuk Linggau, SMA Santo Yosef Lahat, SMA Pangudiluhur Sukaraja Ogan Komering Ulu Timur, SMA Saferius Batu Raja Ogan Komering Ulu, dan yang terakhir SMA Katolik Trisakti Batu Raja Timur Ogan Komering Ulu. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada dua SMA Katolik, yaitu SMA Katolik Santo Yosef Pangkal Pinang, dan yang terakhir SMA Seminari Mario John Bun Pangkal Pinang. Provinsi Lampung ada empat SMA Katolik, yaitu SMA Franciscus Bandar Lampung, SMA Katolik Wijaya Kusuma Bandar Lampung, SMA Yosudarso Metro, dan yang terakhir SMA Saferius Pringsewo. Sahabat Katolik Ukraine, itulah dia daftar SMA Katolik di 34 provinsi bagian pertama, yaitu Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Jangan lupa nonton bagian video kedua khusus SMA Katolik di Jawa, dan bagian ketiga khusus SMA Katolik di Indonesia Timur, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua ya. Dan untuk SMA Katolik yang belum disebutkan di video, silakan tulis di kolom komentar ya. nanti akan dirangkum dan dibahas pada video bagian keempat. Sekian dan terima kasih Katoliko, memang keren. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagaman terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia, dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia, maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh roh kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gerija Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad, kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja katolik pertama, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Selama 2000 tahun, kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai, di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dinugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja katolik. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati.